Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Kasidah Jumpa lagi dengan saya Bang Soma Di video kali ini saya mau menampilkan Penampilan daripada anak didik saya Yang masih pemula Dan belum pernah mengenal namanya Rebana Nasid Jadi disini Pastinya banyak kekurangan Buat mereka karena memang Mereka masih dikatakan Anak usia dini dan juga Bisa dikatakan anak usia belia Jadi disini pastinya Mereka masih banyak kekurangan Dan kesalahan Tapi yang paling perlu kita harus Memotivasinya agar mereka bisa menjadi Lebih baik lagi Jadi sebelum kita mendengarkan hasil dari Penampilan mereka sekarang kita dengarkan dulu Motivasi Dan dukungan daripada tokoh masyarakat Dan juga Al ustad Yang mengisi dari acara ini Juga disitu nanti ada orang tua Daripada anak-anak Tersebut jadi bagaimana Motivasi dan dukungannya Ya sekarang kita dengarkan Oke baiklah sobat kesini Sekarang saya bersama Bapak al ustad Mustafa Kamal Hasidiyon MPDI Dan juga selaku ketua Isarah Labuhan Batu Yaitu Ikatan Serajana Al-Wasidiyah Labuhan Batu Disini Pak saya mau tanya langsung Tanggapan Bapak Tentang penampilan dari adik-adik Yang sudah kita latih lagi Pak Penampilan anak yang cukup luar biasa Kita mengapresiasi Dengan usia cukup belia Dengan pertemuan latihan yang cukup singkat Tapi ternyata anak-anak Ternyata anak-anak cukup mampu Mampu ikatan dengan penampilan yang cukup Mampu ikatan cukup Baik Cukup membuka Para membuka Para orang tua yang berhadir Tentunya tidak hanya sampai disini Mereka juga butuh support Butuh motivasi Untuk panggung yang banyak Sehingga Sarana untuk berlatih mental Dengan panggung yang banyak Dengan latihan yang cukup Insya Allah mereka akan semakin Punya kemampuan yang lebih maksimal lagi Amin Tentunya orang tua Ibu maupun ayahnya Sangat mengharapkan Bahwa penampilan mereka ini Tidak hanya sampai disini Tentunya mereka bisa berkembang jauh Ketinggalan tingkat yang lebih mungkin Ada sarana yang bisa mempaksa Kasi mereka Untuk bisa berkecimpung Bisa bermain di kancang yang lebih tinggi Mungkin tingkat level kelurahan Tingkat tingkat kesamatan Dan seterusnya Jadi berikan panggung kepada mereka Pilih dan dilatih Tanpa dosa Karena mungkin anak-anak seusia mereka ini Kan ada jemunnya Ada detiknya Daripada kita Memberikan motivasi Agar mereka Kita bisa berkembang Jadi tangkapannya Terima kasih Dan mudah-mudahan Dibilang bisa Drealisasi Oke baik Sobat kesidak Jadi sekarang Saya bersama Bapak Syariah Jadi disini Saya mau tanya langsung Tentang Bagaimana tangkapan Daripada penampilan Adik-adik yang tadi Sudah melakukan Bapak Syariah Bagaimana Pak Kira-kira tangkapannya Tentang Kami sebagai Tokoh masyarakat Menanggapi Tentang penampilan Anak kami Kami sangat terima kasih Karena penampilan Tentang penampilan Tentang penampilan Memaksakan agama Anak kita Untuk berkarakter Terutamanya lagi Kami berharap Penampilan-penampilan ini Lebih Baik lagi Kemudian Kami harap Menunggu Kepada Sebagai pelasi Tentang Membindah Anak kita ini Supaya Kita ini Lebih maju Lebih berani Lebih mantap Lebih menguasai Apa yang berkaitan dengan Kegiatan-kegiatan agama Yang memuasa Agama Islam Jadi Kepada Pelasi Atau pembina ini Dapat melanjutkan Pembinaan tersebut Oke Siap Pak Semua Nanti Kemudian hari Saya akan Membuat Insya Allah Satu tim ini Menjadi tim yang profesional Oke Baik Masobat Kisida Sekarang kita tanya pula Dengan Bapak Harmen Harahab Jadi selaku Perwakilan Dari Anak-anak didik Yang telah Kita didik Gimana Pak Kira-kira tangkapannya Tentang penampilan Dari Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Disini saya Mewakili dari Orang-orang tua Anak-anak kami Sebagai anggota Nasid Alpamabruk Mengucapkan Ribuan terima kasih Kepada Bapak pembina Nasid Yaitu Bapak Haji Bangun Hidayah Nasution Dan juga Sebagai manajer Bapak Muhammad Alwi Ajmi Dan sebagai pelatih Yaitu Saudara kami Soma Lubis Disini kami Banyak Mengucapkan Terima kasih Untuk mendidik Anak kami Supaya bisa Belajar Nasid Ataupun Rebana ini Bagaimana Mungkin Supaya bisa Tampil Dengan baik Untuk Keselanjutannya Kami harapkan Kepada Rekan-rekan Sebagai orang tua Nantinya Agar dapat Menuhung Dan bekerjasama Dengan Pembina Ataupun Pelatih Juga Manager Supaya Anak kita Ini Bisa tampil Sebaik-baiknya Mulai dari Desa Ataupun Kecamatan Dan juga Sampai ke kabupaten Untuk tingkat Anak-anak Sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Oke Baik Itulah tadi Motivasi Dan dukungan Daripada Orang tua Dan juga Toko Masyarakat Dan juga Lustad Sekarang Langsung saja Kita dengarkan dulu Penampilan Daripada Adik-adik kita Sekarang Kita dengarkan Nah Jadi disini Mereka Ini Tampil Ini Ketika Ada Acara Dengan Ini Perwiritan Bapak Disini Mereka Ini Sebenarnya Antusias Sekali Apalagi Masyarakat Bapak Bapak Disini Assalamualaikum Wow Salamnya Aja Luar Biasa Assalamualaikum I COVID-19 I have Lalalalalala Lalalala 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 Memang itulah mereka, masih anak-anak. Di sini kan bisa menunjukkan mereka bahwasannya anak-anak masih pemula. Terima kasih telah menonton! 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 selamat menonton! Terima kasih telah menonton! profs! Terima kasih telah menonton! Wow luar biasa Buat adik-adik Disini saya berpikir bahwasannya Penampilan mereka sangat luar biasa Antusias semangat mereka Saya merasa puas Walaupun itu masih dalam Keadaan seperti itu Masih pemula Tapi Ada Ada kebanggaan tersendiri di hati saya Sebenarnya melihat mereka bisa tampil Seperti ini Kenapa saya katakan seperti itu Disini saya berpikir bahwasannya Betapa susahnya ternyata Melatih adik-adik Seusia mereka Oke next Selanjutnya kita dengarkan dulu Yang ini dari Yang putri Cantik cantik Jadi mereka disini Masih pemula Mereka memakai ini apa Mahkota namanya Ini karena mereka udah sangat luar biasa kali Mereka pengen tampil gimana gitu Jadi disini pakaian mereka pun Masih hitam putih Jadi yang paling perlu disini sebenarnya Semangat mereka gitu Antusias mereka untuk bisa tampil yang baik Jadi disini Micnya saat itu masih bermasalah Jadi saya langsung aja disitu Untuk membenerinnya gitu Walaikum warahmatullahi wabarakatuh Mereka kelihatan disini gugup Sama juga seperti yang cowok tadi Dari geraknya ini masih Masih kacau ya Tapi Saya Bangga dengan mereka kayak gini Jadi juga sama seperti yang cowok Nah ini bahwasannya tempo disini Ini saya barikan dengan pukulan rumba Nah mungkin coba kasedah juga tau Sama juga seperti yang putra Tetap ada filesnya gitu Jadi mereka ini ketika mereka mempersiapkan Sewaktu mau penampilan ini Mereka dari sore Dari jam 3 mereka sudah persiapan Ada yang sudah mandi Ada yang sudah tidak bisa tidur siang Gara-gara Karena memang mereka mau tampil Nanti malam gitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nanti malam gitu Namun Baik Bersambung Ternyata Sebenarnya yang saya ajarkan disini Langkah itu kiri kanan gitu Tapi seperti ada yang bisa melompat-melompat Gimana gitu Disitulah menunjukkan mereka ini masih pemula Anak-anak Jadi nantinya mereka ini Ketika mereka sudah dewasa nanti Mereka melihat video ini Pasti ada kebanggaan tersendiri di hati mereka Bahwasanya mereka sudah pernah nampil Seusia dini seperti ini Itu nanti pasti Teringat di masa yang akan datang Saya yakin itu Disini kacau nih Mereka masih bingung ini Memasukkan mana bahasa 1, 2, dan 3 Tapi Iya mereka Mereka bisa kembali Membagusinnya gitu Oke Bisa lagi Jadi disitu salah satu Dari ini adik kita yang bas 2 ini Sempat dia angkat tangan gitu Karena mungkin Mungkin apanya Bajunya agak Gimana gitu Sehingga dia kurang leluasa Mengangkat ini gendangnya Jadi dia Angkat tangan gitu Assalamualaikum 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 Warahmatullahi Wabarakatuh Oke Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Oke jadi Baik itulah tadi penampilan Dari adik-adik kita Yang putra dan yang putri Masih banyak kekurangan di video ini Tapi Alhamdulillah Ada kebanggaan tersendiri Di hati saya Bisa menampilkan mereka Dengan anak usia dini Seperti itu Masih banyak Kalau kekurangannya Ya pastinya Pasti banyak sekali Tapi Mudah-mudahan nanti Di kemudian hari Mereka bisa Lebih baik lagi Bisa termotivasi Dengan adanya penampilan ini Perdana ini Mereka termotivasi Agar bisa lebih baik lagi Nanti Di kemudian hari Jadi mungkin Ini dulu video dari saya Mudah-mudahan ini bermanfaat Buat soberkasih dah semua Dan ini bisa menjadi Referensi buat kalian Yang melatih Adik-adik Anak-anak yang Seusia seperti ini Pesan saya Jangan terlalu membuat Beban mereka Ketika mereka latihan Ajarkan dulu Cinta Cinta dulu Dengan nasib Kesidaraan ini Buat mereka Agar mereka mau dulu Apalagi di jaman Sekarang Masih Sudah yang seperti ini Sudah mulai Hilang gimana gitu Jadi Timbulkan dulu Rasa cinta buat mereka Jadi mungkin ini Sampai sini dulu Perjumpaan kita Dan waktu itu Akan berjumpa kembali Dengan Video menarik lainnya Bilahi taufiq walidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton